Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wayan Juli Artawan, CPNS Kabupaten Pargi Motong, Angkatan 21. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana etika dan etiket bagi seorang ASN. Dari etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian, etiket berdiri duduk dan berjalan, etiket berkenalan dan bersalaman, etiket berbicara dan table manner. Etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian, etiket berpakaian hitam putih bagi CPNS. Gunakan pakaian hitam putih yang rapi dan bersih. Bahan yang digunakan celana harus berbahan kain. Baju harus dimasukkan ke dalam celana. Gunakan pakaian sesuai dengan postur tubuh. Gunakan sabuk dan juga dasi. Gunakan lambang corp pri di sebelah kiri baju. Gunakan papanama di sebelah kanan baju. Gunakan sepatu pantofel berwarna hitam. Sepatu harus bersih dan mengkilat. Etiket berdiri Etiket berdiri bagi seorang pria. Cara berdiri yang disarankan adalah berdiri dengan tegak. Posisi kaki terbuka dan sejajar dengan lebar bahu. Kedua tangan sebaiknya tetap bergantung dengan santai di samping badan kecuali sedang memegang benda atau alat komunikasi. Etiket duduk Sebaiknya duduk dengan tegak di tempat yang pantas, terutama pada acara resmi. Pada saat duduk, maka sebaiknya kita berdiri apabila ada orang yang lebih tua atau patut dihormati, mendatangi atau mengajak berbicara. Bagi pria, sebaiknya duduk dengan postur tubuh yang tegak dan posisi kaki tidak boleh terbuka lebih lebar dari lebar bahu. Apabila membawa tas, sebaiknya letakkan tas di sebelah kiri. Pada saat duduk, kita dapat melipat kaki, tidak diperkenankan memperlihatkan sol sepatu. Etiket berjalan Pada saat berjalan, sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar. Posisi badan tegak, dengan dada sedikit dibusungkan, serta menahan perut, agar terlihat kesan yang berbibawa. Tidak diperkenankan, memasukkan tangan ke dalam saku celana maupun baju, serta melakukan sikap lain yang kurang pantas. Jika ada bareng yang jatuh, kita bisa mengambilnya dengan bergeser sedikit ke kanan dan menjongkok. Etiket berkenalan dan bersalaman Berkenalan dan berjabat tanganlah dengan erat. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Di masa pandemi, sebaiknya tidak bersalaman, tetapi dilakukan salam dengan cara yang berbeda. Lakukan kontak mata, serta sebutkan nama dengan jelas. Etiket berbicara Saat berbicara, sikap harus tenang. Lakukan kontak mata. Jangan suka memotong pembicaraan. Jangan cepat memberi pernyataan salah atau bukan begitu. Buatlah percakapan menjadi menarik. Jadilah pembicara dan pendengar yang baik. Pembicara yang baik adalah nyaman dipandang, suara dan intonasi yang sopan, dan kerapihan dalam berbusana. Table manner Etiket makan dan minum Pertama, tarik kursi, masuk dan duduklah dari sebelah kanan. Buka dan letakkan serbet di pangkuan Anda. Pergunakan peralatan makan yang terletak paling luar sebelah kanan dengan pasangannya di sebelah kiri kalau ada untuk makanan pertama dan seterusnya. Minumlah di saat mulut tidak berisi makanan. Tidak menimbulkan suara gaduh antar alat makan. Bila makan, hendaknya makanan digerakkan menuju mulut, bukan sebaliknya. Jangan menimbulkan suara saat makan. Jangan lupa untuk selalu mengatakan tolong dan terima kasih setiap kali Anda meminta bantuan dan lain sebagainya. Letakkan sendok searah jam 6. Selesai makan, ambil dan lipat serbet dan letakkan di atas meja. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat.